dan nanti bisa selesainya on time. Oke, sebelumnya, selamat datang di Career Fest. Selamat datang di rangkaian acara kami di Career Festival tahun ini. Oke, semoga teman-teman semuanya sudah sign up dan juga sudah melihat company-company apa saja sih yang turut meramaikan Career Festival tahun ini. Di kali ini, jadi nanti boleh nih abis ikutan webinarnya, dilihat-lihat company-nya, dilihat-lihat job posting-nya juga, siapa tahu ada yang tertarik, kan juga proses aplikasinya gampang kalau misalnya sudah ada resume builder-nya. Jadi, hari ini, dalam satu jam ke depan, aku akan jelasin gimana sih membuat resume yang baik dan bagaimana Career Lab bisa membantu kalian juga dalam proses pembuatan resume tersebut. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa di chatbox, nanti saya juga bisa siapkan slidonya, jadi, silakan-lihat kalau teman-teman ada pertanyaan. Oke, jadi sebelumnya nih, teman-teman, boleh dong aku minta untuk scan QR Code ini atau copy link-nya, jadi nanti kita bisa tahu siapa saja yang terus hadir. Nanti juga akan kita taruh di chat ya. Oke, nah, ini untuk slidonya, jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, selama sesi, boleh langsung taruh di situ juga, nanti kita bisa langsung track, nanti juga aku akan bahas pertanyaan-pertanyaannya di akhir acara. Oke, nah, jadi mungkin aku ngejelasin sedikit tentang Career Fest, supaya teman-teman juga tahu gitu ya, rangkaian acara kita itu sampai kapan sih dan ngapain aja. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita di bagian di resume workshop. Tapi, masih banyak nih acara-acara dari Career Lab dan di Career Fest ini sendiri. Jadi, di tanggal 11 sampai 13 Agustus nanti, ada Career Talk yang sekarang ini, bentar lagi nih, bakal up di website kita, jadi terus liatin website, dan kalau misalnya belum follow Instagram atau Telegram kita, bisa juga, Career Talk ini nanti pembicara keren-keren banget yang bisa membantu kalian untuk persiapan karir. Company Talk juga ada di tanggal 11 sampai 13 Agustus. Company Talk ini adalah, di mana nanti perusahaan-perusahaan yang tadi aku udah bilang nih, ada beberapa perusahaan yang keren-keren banget untuk ngejelasin soal perusahaannya, ngejelasin soal culture-nya, ngejelasin tentang pekerjaannya. Dan tentunya job fair-nya itu terjadi di tanggal 11 sampai 13 Agustus. Jadi, semua job posting akan ada di sana. Kalau teman-teman juga ada pertanyaan tentang perusahaannya, juga bisa tanya di tanggal tersebut. Oke, jadi, jangan lupa sign up di website, cek website-nya, dan juga follow Instagram atau Telegram kita, nanti di situ semuanya akan ada informasi-informasi terkini soal Career Fest. Oke, jadi aku perkenalan dulu, tadi dari udah ngomongin Career Fest, Career Lab, ini apa sih? Nah, dan siapa sih di sini, Stefanus ini ya? Jadi, Career Lab itu adalah layanan digital pengembangan karir pertama, teman-teman di Indonesia, dan kami membantu teman-teman untuk lebih siap lagi ke dalam dunia kerja. Kita mulai dengan evaluasi resume profesional, kelas pengembangan diri dan karir, jadi pastinya nggak hanya karir fast doang, nanti akan sangat banyak sekali webinar, acara, ataupun training-training lainnya yang bisa membantu teman-teman untuk ke dunia kerja. Nah, kalau aku sendiri, saya Stefanus, co-founder dari Career Lab, pendidikannya, satunya di UI, lalu saya mengambil MBA di London Business School, mengambil MBA. untuk karir sendiri, lama di consultant management, dan juga sempat di pemerintahan sebentar. Dari pengalaman saya sendiri juga, sudah pernah mereview nih, 10.000 CV untuk berbagai posisi dan organisasi. Nah, jadinya, semoga apa yang aku lihat dari 10.000 CV ini, bisa aku tuangkan, dan aku kasih tahu ke teman-teman, kalau misalnya ada yang bagus, aku kasih tahu, oke, kita juga harus ikutin yang bagus-bagusnya, kalau buat yang kurang-kurang bagusnya, semoga ini tidak diulangin juga oleh teman-teman yang ada dan mengikuti training di sini. Oke, langsung mulai aja. Aku sebelumnya, quiz dulu ya. Kalau misalnya nggak bisa annotate, bisa langsung lewat chat aja. Nah, dari tiga resume ini, yang kiri, tengah, dan kanan, kira-kira mana sih yang paling mirip resume teman-teman semua di sini? Bisa annotate, atau bisa cat juga. Oke, ada yang belakang kanan. Ada yang belakang kanan. Yuk, teman-teman yang lain, masih pagi nih ya. Jadi, kita pemanahkan dulu, biar nanti waktu benar-benar ngeliatin resume-nya, bisa. Oke, kebanyakan paling kanan ya. Oke, oke, oke. Nah, yang paling kanan ini, sebenarnya, sudah cukup baik gitu ya. Walaupun masih penggunaan warna, dan misalnya kalau kita lihat di sini, masih banyak space-space kosong yang mungkin sayang nih, sebenarnya kan kita bisa taruh tentang diri kita sendiri, apa aset-aset yang kita miliki. Tapi nggak apa-apa, emang nggak ada jawaban yang benar di sini. Aku pengen tahu aja, kalau dari teman-teman sekalian yang di sini tuh, resume-nya seperti apa. Nah, nanti kita dari resume-builder-nya itu sendiri akan ngeliat gimana caranya untuk membuat resume dengan standar ATS-friendly. Oke, kalau misalnya informasi ketika membuat resume tuh, teman-teman dapetnya dari mana sih? Apakah dari Instagram? Apakah dari website? Apakah dari karya center universitasnya? Atau ada yang dari TikTok? Atau ada yang dari Telegram? Dapet dari mana sih? Biasanya teman-teman di sini. Kalau misalnya nih, oh lagi mau buat CV, kira-kira apa nih yang di cek? Apakah TikTok duluan? Instagram dulu? Google dulu? Oke, ada yang dari TikTok. Yang lainnya mungkin kira-kira dari mana nih? Website sama TikTok? Oke, siap. Jadi bayangkan dari TikTok ya. Ada yang dari LinkedIn? Oke, siap-siap. ada yang Sina Mulyana? Oke, nanti kita juga punya surprise buat kamu. TikTok, Google, LinkedIn. Oke, jadi banyak yang dari TikTok, tapi juga ada yang dari LinkedIn dan Google ya. Oke. Oke teman-teman, ngerti. Makasih jawabannya ya. mungkin sekarang pertanyaannya gitu ya. Kenapa sih dari tadi Stefanus ini ngomongin resumen-resumen terus. Maksudnya kenapa? Emangnya kita kenapa harus punya resumen yang perfect gitu ya. Nah, hal pertama yang perusahaan lihat, dan bisa mengakses kemampuan dari seseorang, pasti dari resumen. jadinya, untuk meyakinkan perusahaan, untuk mewawancari teman-teman, pastinya resumen itu yang pertama gitu ya. Resumen yang akan dilihat oleh perusahaan. Dan yang kedua yang paling penting, karena kita mau nyakinkan perusahaan, kita mau bilang ke perusahaan, eh, aku ini bagus loh. Asetnya banyak, pengalamannya banyak, relevan lagi buat jobnya gitu. Jadi kita tuh menonjolkan aset terpenting dari diri kita, yang kita bisa bilang beda nih dari kandidat yang lain. Karena bayangin ya, kalau misalnya perusahaan itu kan setiap buka loongan mungkin yang daftar banyak, ratusan, bahkan sampai ribuan, terutama di perusahaan-perusahaan besar. Nah, jadi kita harus bisa ngebedain diri kita dari kandidat lain. Nanti aku bisa jelasin gimana caranya. Terus, karena tadi yang aku bilang, mereka itu mungkin cuma punya 30 detik sampai 1 menit deh, maksimal banget. Paling banyak tuh spend, rekruter itu mungkin spend sekitar 30 detik di setiap resume. Jadi, penting banget untuk kita memaksimalkan 30 detik tersebut. Kalau misalnya resume terlalu panjang, resume-nya misalnya 3 lembar gitu, itu pasti yang dilihat cuma lembar pertamanya doang. misalnya. Kalau misalnya, sebagai HR atau rekruter kan yang dilihat udah pasti jelas kan. Oke, dari pendidikan, nama pendidikan, GPA, pengalaman, interest gitu. Itu doang yang mereka perlu. Nah, kalau misalnya untuk cari informasi ini, mereka cari, oh, yang ini ada di kiri, yang ini ada di atas, yang ini ada di bawah, itu juga 30 detiknya habis. Jadi, kita juga harus efektif menggunakan 30 detiknya rekruter ini untuk in our advantage gitu ya. Nah, terus memberikan ringkasan mengenai pendidikan, informasi, dan pengalaman. Jadi, ini juga penting banget teman-teman. Ini namanya ringkasan ya. Jadi, jangan, pendidikan ini juga nggak harus diisi semua. Ada yang kadang-kadang aku lihat, ada yang dari SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana gitu. Nah, padahal, itu mungkin tidak akan membantu rekruter ini untuk membuat dia, oke, saya jadi mau nih untuk meng-hire dia gitu, atau untuk memacari dia. Jadi, justru kebanyakan sih pendidikan, kemungkinan, kalau misalnya teman-teman lagi kuliah, pasti yang ditaruh kuliahnya aja, antara S1 atau S2. Yang terakhir, yang juga nggak kalah penting adalah menunjukkan kecocokan kemampuan dengan posisinya. Nah, jadi, ini penting juga teman-teman. Kadang-kadang kan kalau kita, yaudah deh, resumenya satu aja, sebar aja ke semua perusahaan gitu. Nah, ini akan sangat sulit sekali buat perusahaan mengetahui, kecocokan kemampuannya. Karena mungkin resumen kami sekarang itu, biasnya adalah, oh, ini tuh menunjukkan kemampuan kamu di sisi A gitu. Kalau misalnya kamu mau, kita mau apply ke job yang lain lagi, mungkin kemampuan sisi B yang kita harus tonjolkan. Nah, jadi, pastinya, kalau teman-teman mau apply ke beberapa company yang beda-beda banget nih, job position-nya, satu mungkin business analyst, satu mungkin customer, bagian customer success. Nah, ini beda banget kemampuan. Business analyst maunya, analytical skills, problem solving, customer success justru orang yang bisa people person, yang bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, ini kan beda kemampuannya. Jadi, kita juga harus siapin beberapa CV, beberapa resume yang menunjukkan kemampuan yang berbeda-beda. Tentunya, setiap pengalaman organisasi kita, juga punya sisi yang berbeda-beda juga. Nanti waktu aku jelasin, kita bisa bahas lebih dalam lagi. Nah, mungkin kita quiz lagi nih, sedikit gitu ya. Gossip atau fakta nih ya, kalau resume harus pasang foto? Boleh dicat juga, boleh anotin juga. Kira-kira gossip atau fakta nih, teman-teman, kalau resume itu harus pasang foto? Gossip, gossip, oke, siap. Benar, itu gossip. Jadi, resume itu sekarang udah nggak perlu lagi pasang foto. Semoga sih, kalau dari sisi perusahaannya, tidak ada lagi perusahaan yang meminta gitu ya. Mungkin, di later stage, perusahaannya akan meminta foto, tapi untuk administrasi, tapi di bagian resume, semoga tidak diminta lagi. Nah, pertanyaan kedua nih, resume ini sebaiknya didesain seperti poster. Gossip atau fakta? Oke, gossip. Siap, berarti semuanya juga udah tahu nih ya. Kalau ini juga gossip, kenapa sih sebenarnya kalau didesain seperti poster itu kurang baik? Seperti yang tadi aku bilang, perusahaan itu rekruter cuma punya 30 detik. Dan informasi yang diperlukan oleh rekruter itu biasanya cukup umum. nama, lokasi, universitas, GPA, pengalaman organisasi, achievement, gitu kan. kalau misalnya, kalau poster, itu kan biasanya namanya di kiri, terus universitasnya di atas, terus bisa aja organisasinya di sini, terus ada lagi sebagian di bawah, gitu. Nah, itu akan sangat menyulitkan bagi rekruter. Apalagi kalau misalnya posternya juga formatnya beda-beda, gitu ya. Jadi akan sangat sulit bagi rekruter untuk melihat, wah ini di mana ya informasi yang saya perlukan, gitu. Dan, kalau misalnya sebagai manusia nih, kita cuma, biasanya cuma spend 30 detik, susah cari informasinya, apa yang akan dilakukan? Ah yaudah deh, nanti dulu aja, saya lihat dulu aja yang gampang. Nanti dulu aja ini bisa berarti juga, yaudah mungkin saya nggak apa sekarang. Jadi, kita harus maksimalin itu. Resumenya satu halaman, gosip atau fakta? Fakta. Oke. Wah, udah oke-oke banget nih semua teman-teman. Bener, resume juga harus satu halaman. Kenapa? Aku back lagi. Rekruter cuma punya waktu 30 detik. Kalau misalnya, resumenya itu dibuat lebih dari satu halaman, berarti kan nanti rekturnya mesti lihat, oh informasi di baliknya apa ya? Oh informasi di halaman kedua apa ya? Atau di lembar kedua. Itu pasti udah lebih dari 30 detik. Ngebalik, halamannya aja itu mungkin udah 5 detik sendiri. Nah, mendingan kan 5 detiknya si rekturnya ini kita pakai untuk, eh, lihatin loh aset saya, lihatin loh ini kemampuan saya, capability saya. Jadi, kita harus mensumarize informasi tersebut di satu halaman, juga membantu rektur untuk melihat the best version of ourself. Nah, yang terakhir, gunakan berbagai warna. Ini gosip atau fakta? Oke, gosip. Wah, bener banget. Terima kasih teman-teman. Ini kayaknya, teman-teman udah oke banget, pasti kalau misalnya kita lihat resumenya sekarang, semuanya udah, udah bagus banget, udah cakep banget gitu ya resumenya. Nah, memang ini juga gosip, menggunakan berbagai warna. Kenapa sih itu gosip? Sebenarnya ini, lebih ke arah manusia gitu ya. Kalau misalnya kita melihat, ada halaman hitam putih gitu, ada beberapa warna. Kita pasti akan berusaha untuk melihat patternnya. Apa sih, apa sih tujuannya warna ini gitu? Kenapa ini warna kuning? Kenapa ini warna biru? Dan sedangkan, lagi-lagi, informasi yang diperlukan itu sudah cukup terstruktur, yang diperlukan yang tadi aku bilang gitu. Jadi, dengan headings yang jelas, oh, ini tuh bagian education, ini bagian work experience. Sebenarnya itu sudah lebih dari cukup. Menambahkan warna, hanya menambahkan kompleksitas untuk kita, untuk rekruternya, mencari patternnya. Ini kenapa ya ada warna ini, kenapa ada warna ini? Oke, aku lanjut. jadi dari framework-nya career lab ini adalah, ada TTD nih teman-teman. Jadi ada tulis, teliti, dan daftar. Pertama, tulis. Jadi, temukan template format yang mau dipakai, kalau di career lab, kita ada resume builder, nanti aku akan run through, gimana template format yang career lab punya, atau kalau misalnya teman-teman memakai yang berlain juga boleh, yang penting atas friendly. Tulis daftar pengalaman dan pecapaian. Pecapaian ini penting. Mungkin ini yang kadang-kadang kita suka lupa gitu. Resumenya tuh, yaudah gitu, ya kemarin, gue ngerjain apa ya, gue taruh aja di situ gitu. Tapi enggak. Pecapaian itu penting. Aku ambil contoh, misalnya, aku tahun ini jadi koordinator sponsor dari organisasi A. Gimana cara membuat aku, Stefanus, bisa lebih baik daripada koordinator sponsor di organisasi lain? Karena organisasi lain juga punya koordinator sponsor gitu. Atau dibandingkan dengan senior aku atau junior aku yang juga koordinator sponsor di organisasi A. Yaitu pencapaian. Kalau misalnya, aku tulisnya, oke, mendapatkan, mengelola, atau bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan sponsor selama organisasi A berlangsung di tahun 2021 misalnya. Senior aku, junior aku, koordinator sponsor di organisasi lain. Sama persis. Tanggung jawabnya itu. Tanggung jawab adalah sesuatu yang tidak unik. Tanggung jawab adalah sesuatu yang dikerjakan oleh semua orang. Mungkin yang unik cuma tahunnya doang, 2022 misalnya. Junior aku 2023, sering aku 2021. tapi kalau misalnya aku taruhnya adalah meningkatkan pendapatan sponsorship by 20% atau by 30%. Nah, ini adalah pencapaian. Ini adalah pencapaian yang mungkin cuma kamu doang yang melakukan di tahun itu. Jadi, fokus ke pencapaian daripada ke job description. Ingat ya, fokus ke pencapaian daripada ke job description. itu yang bisa membedakan kita dengan kandidat-kandidat lain. Setelah ditulis, teliti, jangan lupa kalau misalnya dalam bahasa Inggris, kita cek grammarnya, karena beberapa rektor juga pastinya lumayan spesifik dan lumayan detail dalam melihat grammar. Apalagi kalau misalnya teman-teman mau daftar ke multinational companies, kalau penulisannya kurang jelas, kurang bisa dimengerti, struktur penulisannya itu juga sangat penting. Nah, langkah empat, ini yang tadi aku sudah bilang, rasmi itu mungkin kita punya lebih dari satu, karena dari satu pengalaman yang sama, mungkin kita mau tonjolin yang berbeda. Jadi, yang itu cocok dengan job description-nya. Contoh, aku ambil contoh lagi dengan koordinator sponsorship. Job description-nya misalnya kita mau apply ke perusahaan A sebagai bisnis analis. Apa sih yang diperlukan bisnis analis kalau misalnya di job description-nya kita lihatnya? Pastinya analytical skills, problem solving, nah, kalau misalnya, atau mungkin build something gitu ya, kita analyze sampai build something. Nah, kalau kayak gini, berarti kan kita bisa di bagian koordinator sponsorship misalnya nih, yang kita tonjolin justru kita bilang, kita develop an analysis, misalnya 5 tahun analysis, ini tuh sponsorship kita tuh kira-kira tuh trend-nya seperti apa sih, naik apa turun. Dan identify, ini mana-mana aja area-area yang bisa dikembangkan, diperbaiki gitu. Itu bisa jadi salah satu poin gitu. Kalau misalnya kita mau ke bisnis analis. Tapi, misalnya, satu lagi nih, kita mau apply ke perusahaan dengan job description-nya, rolnya customer success gitu ya. Jadi, ini job description-nya penting untuk berkomunikasi. Apakah kita bisa berkomunikasi dengan baik, apakah kita bisa pitch, atau menjual ide kita kepada customer gitu ya. Nah, di sponsorship ini kan juga sebenarnya kita bisa melakukan itu. Yaitu, kita bisa tulisnya adalah, pitch to berapa company gitu. Karena kan kalau sebagai koordinator sponsorship, biasanya kita siapin proposalnya, kita bikin paket-paketnya, terus kita pitch ke perusahaan-perusahaan kan. Nah, itu justru kita bisa tonjualin di situ. Jadi, tergantung dengan perusahaan atau job yang kita mau apply, poin yang kita mau tonjualkan, bahkan dari satu rol yang sama, koordinator sponsorship, itu bisa berbeda. Mungkin kamu bisa taruh semuanya, boleh juga. Tapi, kalau misalnya kita apply ke bisnis analis, mungkin yang bagian promosornya kita taruh paling atas. Nah, kalau kita daftar customer success, bagian yang pitch, yang ke company itu kita taruh paling atas. Bisa juga seperti itu. Gitu. Nah, yang terakhir adalah daftar. Versi ini penting juga. pertama, namanya harus profesional. Jangan namanya sukses yes, misalnya. Resume paling akhir, atau resume hasil begadang. Nah, jadi jangan, jangan itu. Jadi, harus tandai versinya yang dengan nama profesional, lalu bisa daftar kerja. satu hal yang teman-teman bisa juga lakukan adalah membagikan resume ini. Maksudnya membagikan itu maksudnya nanya nih ke teman-teman kalian, atau ke kakak-kakak, kating gitu ya, kakak tingkat, untuk minta dilihatin, eh, sebenarnya resume ini tuh udah sesuai belum sih? Terutama kalau misalnya senior yang berada di perusahaan yang sama. Itu kita juga bisa lakukan dan tanya, kira-kira ini, gimana nih buat role yang ini? Nah, beberapa hal yang tidak perlu di resume, yang pertama adalah bagian objective, karena objective udah pasti kamu cerai kerja. Resume itu, ya, most likely kita apply untuk something. Jadi, objective nggak usah, summary juga nggak usah, karena resume itu sendiri adalah summary of qualifications. Summary ini kan yang biasanya satu paragraf di atas. Itu sebenarnya malah menyulitkan, karena agak sulit untuk melihat semua qualifications dalam satu paragraf. Lebih baik summary of qualifications ini menjadi salah satu bagian di cover letter nanti. Referensi profesional juga tidak perlu di bagian awal, karena apabila dari aku lihat, mungkin hampir 99 persen, next steps dari resume adalah interview. Nanti, referensi profesional ini justru diperlukan kalau misalnya perusahaannya tertarik untuk meng-hire kalian, mungkin mereka mau do some reference check. Tapi, perusahaannya itu nggak akan melakukan reference check dari awal. Oh, resume bagus. Oke, kita reference check dulu, baru kita interview. Sangat jarang. Kebanyakan sih, dari resume, interview, interview baru reference check. Terus mungkin ada yang nanya, ya, tapi berarti tetap perlu kan? Benar, tetap perlu. Tapi bayangin, kalau misalnya kamu punya beberapa pekerjaan organisasi, referensi profesional ini kan nggak menambah apa-apa. Nggak membuat kamu lebih mau untuk diterima gitu kan? Mendingan space-nya yang cuma satu halaman tadi kita gunakan untuk menonjolkan achievement kita, pencapaian kita dan aset-aset dari diri kita. Jadi space-nya kita bisa gunakan untuk yang lebih berguna nih. Yang terakhir, data pribadi, umur, jenis kelamin, agama, setelah perkelaminan, foto, nggak usah. Ini juga ada, bener-bener nggak usah. Semoga juga nggak banyak company yang masih minta ini. Mungkin mereka akan minta ini di towards the end gitu ya, dari prosesnya. Itu lebih ke arah untuk administrasi. Oke, jangan lupa kalau ada pertanyaan, boleh taruh di slido, boleh taruh juga di chat, nanti kita juga bisa bahas bareng-bareng di sini biar semuanya bisa belajar. Oke, jadi hari ini saya juga akan run terus sedikit bagaimana sih cara membuat resume di resume builder yang career lab. Ini tentunya outputnya adalah resume yang atas friendly, resume yang teman-teman bisa gunakan untuk apply kerja, terutama di career fast gitu ya. Jadi, ke careerlab.co slash resume builder, nanti buat baru, pasti teman-teman sudah sign up, sudah punya akun, jadi nanti bisa juga ke dashboard. Nanti update ini aku tunjukin. Jadi, mungkin aku bikin summary dulu kenapa resume builder career lab ini cukup aku sarankan, karena memang itu mudah dan cepat, ada skornya juga, jadi teman-teman tahu sebenarnya apalagi ini yang kita harus masukkan, pastinya atas friendly, karena sangat dengan mudah untuk dibaca, dan yang terakhir adalah apabila teman-teman nanti masih kurang percaya diri, terutama kalau misalnya resume ini dalam bahasa Inggris, nanti dari career lab sendiri juga menyediakan pelayanan evaluasi resume. Oke, mungkin aku pindah dulu ke resume builder-nya career lab. ini resume builder-nya career lab. mungkin aku mulai dari awal, jadi dashboard, di bagian dashboard, nanti ada resume builder buat resume atau evaluasi resume. Jadi, kalau saya karena sudah ada, langsung di resume saya, resume builder, nanti sudah ada beberapa resume yang saya buat. Mungkin kita ambil yang paling akhir. faktor ini adalah dibuat. Jadi, halaman pertama dari resume builder ini adalah informasi pribadi. Jadi, ini cukup umum, nama depan, nama belakang, email. Email-nya, jangan lupa, adalah email yang profesional. Jadi, jangan email yang profesional. batasi penggunaan angka dalam alamat email. Itu mungkin akan lebih mudah. Jadi, benar-benar kalau misalnya ada nama Stefanus Wicardo gitu ya, bisa Stefanus Wicardo di sambung semua, Stefanus Wicardo, Stefanus underscore Wicardo, itu akan jauh lebih profesional. Nomor handphone juga, provinsi ini sebenarnya opsional, tapi aku taruh aja. Kenapa sih sekarang provinsi dan kota itu penting? Kan karena beberapa perusahaan sudah mulai membuka work from anywhere atau work from home. Pastinya perusahaan juga mau make sure nih, pertama, kalau misalnya nanti work from home, time zone-nya sama nggak ya? mungkin ada yang di Indonesia Tengah, Indonesia Timur, nah ini juga pengen dipastikan. Yang kedua, kalau misalnya tiba-tiba jadi work from office, kira-kira apakah individu ini bisa atau tidak. Jadi, ini provinsi, kota, alamatnya opsional. Nah, link-in ini juga opsional, tapi ini kalau teman-teman buka link-in ya, jadi link-in ke profile, nanti ini adalah URL yang ada di atasnya. beberapa perusahaan juga bisa melihat, juga suka kadang-kadang mengecek link-in, tapi ini sifatnya opsional. Kenapa sih? Karena link-in sendiri juga terkadang kan adalah, apalagi kalau misalnya dulu waktu aku masih kuliah atau baru lulus kuliah gitu ya, link-in-nya sebenarnya sama persis aja, kayak resumenya ya, copy-paste gitu, dari segi poin-poinnya. jadi sebenarnya ini opsional aja, semuanya yang penting di bagian resumenya. Mungkin bagian ini cukup jelas ya, aku move ke yang selanjutnya dulu, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, feel free untuk beraruh di slido atau di chat. Nah, pengalaman bekerja atau organisasi. jadi kalau misalnya teman-teman masih kuliah, pastinya pengalaman bekerja bisa intern, bisa, bisa part-time, atau kalau misalnya sempat full-time juga bisa ditaruh. Atau bisa juga pengalaman organisasi nih teman-teman, misalnya di organisasi yang tadi aku bilang koordinator sponsorship, nah itu juga bisa ditaruh. Nah, misalnya aku ambil satu hal-hal secontoh, aku jadi bisnis analyst intern di ABCN Company, ABCN Company sendiri adalah leading consulting company di Indonesia. Jabatannya bisnis analyst, perusahaannya apa, lalu aku juga berikan informasi singkat nih, mengenai industri, mengenai perusahaannya. Kalau misalnya di Jakarta, memang kalau di Jakarta kan provinsi sama kotanya sebenarnya mirip namanya. Biasanya aku tulisnya sebagai Indonesia aja. Kita menggunakan nama negara. waktu mulai, jadi bulan dan tahun, waktu selesai, kalau misalnya masih aktif, tinggal diklik aja yang bagian aktifnya, statusnya apa, full time, part time, atau magam. Nah, ini dia yang paling penting, pencapaian. Pencapaian itu, mungkin kalau aku recap sedikit dari yang tadi aku udah jelasin, pencapaian itu adalah hal yang paling penting di dalam rasu reklam. itu yang bener-bener membedakan kita dari kandidat lain. Coba, Kak, tapi kan saya juga mapres gitu. Oke, mapres adalah achievement, itu juga pencapaian. Kak, tapi saya IP-nya 3,8. Bayangin, di satu angkatan bisa aja lebih dari satu orang yang IP-nya 3,8. Jadi, apa sih yang bener-bener bikin kamu unik gitu ya? Yang bener-bener kamu unik adalah achievement, pencapaian, pencapaian yang secara individual. itu yang bener-bener bikin kita unik. Jadi, jangan hanya menjelaskan soal job description-nya, apa yang kamu lakukan, tapi juga jelaskan soal pencapaian kamu. Apa yang kamu lakukan berbeda, dan juga apa yang hasilnya gitu. Itu jadi penting. Mungkin kalau sekarang, aduh, Kak, tapi udah gak kepikiran kemarin yang udah saya lakukan. Gak apa-apa. Tapi yang penting dengan mindset, oke, kita harus fokus ke pencapaian. jadi ketika kamu next melakukan internship atau join di organisasi, kita tahu bahwa kita harus tahu kira-kira apa yang kita bisa lakukan secara lebih baik lagi. Jadi, jangan atau sebaiknya kita gak melakukan apa yang semua orang lakukan aja. Apa yang kita bisa lakukan dengan lebih baik, dan semoga itu bisa memberikan pencapaian yang positif. Dan juga jangan lupa di sini sih sebenarnya sudah ada ya tips-tipsnya. pertama, gunakan kata kerja aktif, jadi, dan kalau misalnya bahasa Inggris, kita bisa pakai format berikut. Karena ini, mungkin teman-teman ada yang ingin implementasi, pakai present continuous, atau pakai verb ing, tapi yang ini analisasi, kenapa pakai past tense atau verb 2. Karena yang pertama, kalau misalnya posisi masih aktif, biasanya pencapaian atau misalnya yang kita lakukan itu, ada yang satu masih dilakukan. Jadi, kalau misalnya yang implementasi ini masih dilakukan, tapi yang analisis ini sudah selesai. Jadi, kalau misalnya itu masih dilakukan, kita pakainya present continuous. Lalu, kadang-kadang pencapaian ini, kenapa tadi misalnya di contoh aku di coordinator sponsorship, aku pakai, lebih tinggi 20%, lebih tinggi 30%. Nah, pencapaian yang bisa kita kuantifikasi, itu akan sangat lebih baik daripada pencapaian yang kita cuma ngomong lebih baik. Menjadi coordinator sponsorship yang lebih baik. Kita coba dua ya. Satu adalah aku cuma bilang menjadi coordinator sponsorship yang lebih baik di tahun sebelumnya. Itu contoh pertama. Contoh kedua adalah menjadi coordinator sponsorship yang bisa menggalang dana 20% lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Kira-kira lebih gampang yang mana untuk dimengerti. Mungkin lebih pendek yang pertama. Tapi yang kedua, aku lebih dapat bayangan gitu. Lebih baiknya itu gimana sih? Lebih baik dalam bidang apa? Jadi, kalau misalnya kita taruh kuantifikasi, itu jadi langsung kebayang bagi recruiter. Oh, lebih baiknya itu dalam bentuk penggalangan dana 20%. Oke, ini kayaknya benar nih lebih baik. Nanti mungkin diwawancara ditanya, gimana sih cara kamu untuk meningkatkan penggalangan dana sekitar 20%? Itu akan lebih baik. Itu jadi opsi yang lebih mudah dimengerti dan akan justru menonjolkan aset kita. Jadi, kalau aku ambil contoh di sini, implementing karena masih berjalan, transformation communication program untuk top 3 clients. Jadi, ini nggak hanya klien biasa. ini untuk top 3 clients. Habis itu, aku juga membantu 3 bootcamp, jadi nggak hanya 1 bootcamp, tapi 3 bootcamp, dan membuat communication kolateral seperti video, jingle, dan logo. Ingat, 10 communication kolateral, nggak cuma 1. Kalau misalnya aku hilangin 10-nya, aku hilangin misalnya. ini akan lebih kuat. Tapi karena yang aku bikin kolateralnya itu banyak loh. Aku tulis 10. Ini akan membuat mesej yang berbeda. Kalau tulis komiknya kolateral doang, mungkin rektur waktu baca, oh ya oke, bagus. Tapi kalau misalnya ada 10, wah ternyata banyak nih yang bisa dilakukan dan sudah dilakukan. jadi put quantification karena itu benar-benar bisa membedakan ini 1, 5, 10, 100, 200. Bedakan achievementnya. Seperti yang kedua juga, aku menganalisis spending dan inisiatif. Tapi ini bukan sembarang spending nih. Ini bisa memberikan impact 100 juta rupiah ke perusahaannya. Nggak kecil loh ini. Kalau misalnya 100 juta yang aku remove, analyze spending and inisiatif. Yaudah, mungkin rekturnya bisa bilang ya mungkin nih yang inisiatif 1 juta rupiah gitu. Bisa juga gitu kan. Tapi kalau kita taruh angka di situ, itu benar-benar membuat kita, membuat rekturnya juga kebayang, oh ini nih bukan analisis yang main-main nih, analisis yang gede, analisis yang serius. Gitu. Mungkin aku lanjut dulu ya. Kedua, ini seperti biasa program lead di dean's office di kantor dekan, di universitas negeri Indonesia. Again, karena ini di Jakarta, aku tulisnya Indonesia Jakarta, dan ini sudah selesai dari September sampai April 2022. Lalu, saya tulisnya part-time. Lagi-lagi, soal pencapaian, ini dua-duanya, aku pakenya past tense atau verb 2 karena sudah selesai, jadi ada desain, ada lead. five-year blueprint, nah blueprint ini juga, kenapa perlu pakai five-nya sih, Kak? Kalau blueprintnya cuma setahun, mungkin beda sama blueprintnya yang lima tahun. Kompleksitasnya juga beda. Jadi, aku juga jelasin nih, blueprintnya itu termasuk apa aja, karena kan blueprint mungkin sesuatu yang kurang umum bagi rektur juga, blueprint apa, gitu. Jadi, aku bilang juga blueprintnya ini termasuk programming, selection, dan monitoring system dari flagship teaching. Nah, ini mentargetkan berapa? Oh, ada seribu mahasiswanya yang aku targetin di program ini. Jadi, bukan satu mahasiswa doang, ada seribu. Seribu ini lebih dari satu angkatan, atau mungkin satu fakultas itu seribu. Jadi, again, kuantifikasi itu sangat penting untuk memberikan sense kepada rekruter-rekruter, seberapa besar pekerjaan kamu di waktu yang dulu. Seperti yang kalau aku ambil koordinator sponsorship, beberapa contoh yang bisa kita kuantifikasi adalah misalnya dana yang digalang, itu satu. Kedua, misalnya company yang berpartisipasi, beda dong sama satu yang berpartisipasi sama lima puluh company yang berpartisipasi, atau juga kalau kita mau ngomongin yang customer sukses tadi, misalnya pitch ke berapa company, beda. Pitch ke satu company sama pitch ke seratus company itu beda. Jadi, ini hal-hal yang kita bisa taruh dalam resume kita. Itu membantu teman-teman untuk menunjukkan seberapa serius atau seberapa besar tanggung jawab teman-teman ketika di organisasi tersebut. Contoh yang pencapaian kedua, juga pemimpin cross-directorate pilot. Nah, cross-directorate ini kan berarti timnya matrix. Berapa tim members-nya? Ini nggak cuma satu-dua, ini ada 30 tim members. Jadi, pastinya kerjasama tim, gimana kamu project management, itu juga dites di sini. Semoga agak kebayang gimana cara kita menunjukkan pencapaian dan juga menunjukkan kuantifikasinya. Kalau misalnya, ini salah satu tips teman-teman, aku ambil contoh koordinator sponsorship aja biar nyambung terus, Kak, tapi penggalangan dana saya nggak terlalu besar, mungkin 1 juta rupiah. Nah, kalau misalnya di 1 juta rupiahnya itu, kita nggak bisa nunjukin. Mungkin kan kalau bagi rekryter, 1 juta agak sulit untuk dibilang besar. Walaupun mungkin dalam skala organisasi tersebut sudah besar. Nah, ini kita bisa mengkontekstualisasi 1 juta ini. Contohnya gimana? Misalnya, 1 juta ini ternyata adalah tahun sebelumnya 800 ribu. Dari 800 ribu ke 1 juta itu naik 200 ribu, yang 25%. Jadi kita bilang, instead of kita bilang 1 juta-nya, kita bilangnya meningkatkan penggalangan dana sebesar 25%. Itu satu cara. Kedua, misalnya, kamu mau tetap terus 1 juta-nya, terus kasih penjelasan, 1 juta ini adalah yang pernah kita galang selama berapa tahun terakhir. itu juga pencapaian. Jadi, sebenarnya banyak banget angle-angle yang kita bisa taruh di dalam situ. Kita harus bantu juga rekruternya untuk mengkontekstualisasi angka ini. Kalau misalnya nggak kebayang. Mungkin kalau misalnya 30 plus team members, kita takut ada kecilan. Kita bisa bilang 30 plus team members ini adalah 80% dari employee di kantor dekan. Wah, jadi gede kan. Jadi, hal-hal inilah yang kita juga bisa bantu ke rekruter untuk mengkontekstualisasi seberapa besar apa yang kita hargokan. Kalau misalnya kuantifikasinya nggak cukup, kita harus bantu mereka untuk mengkontekstualisasi itu. Yang terakhir, mungkin aku cepat aja jabatannya intern, perusahaannya juga jelas. Aku ambilnya negara, kota, waktu mulai, waktu selesai, statusnya magang. Ini juga sama persis karena sudah selesai, jadi aku pakaiannya verb 2 atau past tense. Lalu lanjut terus gitu ya. ke kanannya nah, ini aku bilang, ada membantu mendapatkan funding sebesar 2.000 dolar, mungkin sekitar 30 jutaan gitu ya, dari BUMDAS lokal. Ini kan juga kalau misalnya aku bilang secure 2.000 dolar funding, mungkin ada rekruter yang merasa oh mungkin ini tidak terlalu besar gitu, 2.000 kan sekitar 30 juta ya. Tapi ketika kita bilang ini dari BUMDAS lokal loh, ini bukan dari perusahaan multinational yang memberikan 2.000 yang mungkin kecil, tapi ini dari BUMDAS lokal. Jadi kita bantu rekruter ini untuk mengkontekstualisasi bahwa ini adalah achievement yang besar untuk BUMDAS lokal. jadi ini penting ya, untuk benar-benar membantu kontekstualisasinya. Yang kedua juga sama persis, tapi karena memang angka yang sudah besar, jadi aku tidak tambahkan detail lagi. Oke, mungkin aku lanjutin, jadi kalau dari riwayat pendidikan, taruh nama institusinya, jenjang pendidikannya, kalau jenjang pendidikan yang tadi aku bilang, tidak usah menyertakan SMA, jadi yang universitas saja. Kalau di sini ada teman-teman yang masih SMA dan belum berkuliah, tidak apa-apa, ditaruh, tapi intinya adalah masukkan pendidikan terakhir. Kecuali kalau misalnya teman-teman sudah S2, jadi masukkan S2 dan S1-nya. Jurusan fakultas, gelar, provinsi, kota, waktu mulai, waktu lulus, dan IPK. IPK-nya jangan lupa skalanya. Jadi kalau misalnya skalanya 4 dan 2 angka di belakang koma, berarti 3,2 angka di belakang koma dan 4,2 angka di belakang koma. Pencapaian yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya kita teaching assistant, jadi sebagai asisten dosen, bisa taruh di sini. Kalau misalnya ada pencapaian akademis, kita juga bisa taruh di sini. Misalnya mendapatkan dense list atau mahasiswa terfavorit atau mahasiswa terbaik, kita juga bisa taruh di sini. Skripsi juga bisa kita taruh di sini. Oke, yang terakhir nih teman-teman di bagian keahlian. Ini penting banget karena masih banyak nih yang aku lihat di resumenya masih menuliskan Microsoft Word Scale, bintang 5 dari bintang 5. Microsoft PowerPoint, bintang 4,5 dari 5. Nah, ini kan jadinya agak membingungkan. Pertama, kenapa 5 skalanya? Kedua, kenapa 4? Kenapa 4,5? Itu juga nggak tahu. Jadi mungkin kita simplifikasi saja daripada bintang-bintang itu. Kita pakai langsung levelnya apa? Beginner, intermediate, advanced. saya taruh aja advanced semua. Hati-hati kalau misalnya Inggrisnya taruh advanced terus nanti waktu interview-nya terus dia waktu direktornya ini melihat oh bagus nih Inggrisnya advanced dan resumenya juga grammar-nya bagus, vocab-nya bagus, semuanya bagus. Tapi waktu interview nggak bisa. Nah, ini malah jadi backfire. Jadi, yang sesuai aja dengan keahlian kita. jadi ini taruh aja semuanya kalau misalnya ada teman-teman di sini yang dari bagian software engineering ditaruh juga di language programming-nya. Programming language-nya. Jadi, ditaruh juga di sini program language-nya apa karena kan pastinya kalau sekarang ada yang nyari engineer gitu ya itu kan pasti pengen tahu programming language-nya teman-teman atau keahlian yang teman-teman itu di bidang apa. Oke, yang terakhir adalah prestasi, sorry, kedua terakhir, prestasinya misalnya co-founder dari Project Success, raise 2000 dari Grassroot Organization. Nah, lagi-lagi 2000 ini mungkin tidak terlalu besar, tapi ketika kita lihat Grassroot Organization, ini adalah sesuatu yang berbeda gitu skalanya. Dan apalagi prestasinya ini untuk COVID-19. Jadi, prestasi seperti ini yang tidak berhubungan dengan akademis atau profesional itu kita bisa taruhkan di bagian daftar prestasi yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah daftar hobi bisa taruh aja dalam satu kalau aku kebanyakan kalau aku akan taruhnya di satu line aja jadi misalnya attack, social inclusion, woman empowerment, culinary misalnya. Udah. Nah, di prestasi ini kita juga bisa taruh prestasinya berhubungan dengan hobi, teman-teman. Misalnya hobinya memasak cooking gitu ya. Prestasinya ternyata teman-teman sering ikut lomba masak dan menang lomba masak. Nah, kita bisa taruh juga di situ. Atau ada juga yang aku lihat hobinya itu hiking. Nah, ternyata dia ini udah pernah hiking ke Everest misalnya atau hike nggak usah ke Everest dari itu kejauhan. mendaki kayak 5 dari 7 summit di Indonesia. Nah, itu adalah prestasi loh. Nggak semua orang bisa melakukan itu dan tentunya pencapaian yang tidak kecil. Jadi, bisa taruh juga di bagian prestasi. Oke, jadi mungkin aku lanjutin kalau udah selesai, itu tinggal nanti akan seperti ini, teman-teman. Jadi, resumenya langsung audience friendly, langsung tampilannya seperti ini. Kalau mau di-download, bisa langsung di-download. Aku simpan sebagai draft, jangan lupa. Simpan sebagai draft. Kalau mau di-download, bisa. Kita ada, oke, karena ini aku udah masukin kodenya kemarin. Jadi, gunakan career phase salah check-up nih. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau download dalam satu bulan ke depan, bisa menggunakan kode career phase, jadi download-nya gratis. Jadi, jangan disiasiakan nih kalau misalnya ada chance ini. Biasanya soalnya berbayar. Oke, mungkin aku balik ke slide-nya. Oke, mungkin aku cek slide-nya kali ya, sekarang. kalau misalnya ada yang nanya nih, satu, izin bertanya, kalau sudah berkuliah itu bagaimana? Apakah kita berkirakan saja waktu selesainya? Ya, bisa diperkirakan waktu selesainya. Coba aku balik ya. Jadi, bisa terus pendidikan masih aktif nih teman-teman. Aku mungkin balik ke... kalau masih ada pertanyaan lainnya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh di chat saja, juga bisa atau di slide-nya juga bisa. Sama skill sendiri, pernah ikut tes minat bakat. Kalau kayak gitu, apakah bisa dimasukin? Tergantung skill-nya. Menurut aku, skill-nya itu misalnya komunikasi, gitu. Soft skills yang... sedikit sulit untuk dikuantifikasi atau sedikit sulit untuk dilihat gitu ya hubungannya ke dunia kerja, menurut aku tidak perlu dimasukkan. Skill di sini lebih banyak ke bahasa, jadi misalnya bisa bahasa Inggris atau bisa bahasa Mandarin. Kalau misalnya perusahaan Jepang, misalnya kita bisa bahasa Jepang, itu akan sangat bermanfaat. lalu apalagi sih yang bisa dimasukkan, yaitu PowerPoint, Excel, itu juga sangat penting. Kalau misalnya bisa Adobe, terutama juga itu sangat penting. Jadi, justru skill-skill yang ini, takutnya kalau tes minat bakat kan, kebanyakan output-nya adalah berkomunikasi, memimpin orang lain. Yang kayak gini, menurut aku, show, don't tell. Maksudnya apa sih? Jangan taruh, oh saya ini punya bakat memimpin orang lain. Jangan taruh kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita taruh di bagian pencapaian atau di bagian pengalaman organisasi, kita bisa bilang, kalau misalnya kita sudah memimpin lebih dari 30 orang di pengalaman A. Nah, itu kan langsung kelihatan. Jadi, kita menunjukkan lah, bukan memberitahu. Kita nunjukkan bahwa kita pemimpin yang baik dengan memberitahu pengalaman-pengalaman pemimpinan, tapi tidak memberitahu bahwa kita pemimpin yang baik. Kalau kita cuma bilang memberitahu doang, kan apa buktinya? Jadi, kalau untuk skill yang dari Tasman Bakat, mungkin menurut aku justru kita tonjol ini di bagian pencapaian atau di bagian pengalaman organisasi. Jadi, bukan di bagian skill yang terakhir. Untuk skor tuful, bisa dimaksudkan CV atau enggak? Sebenarnya bisa di bagian mungkin pencapaian yang di akhir. tapi hati-hati, kalau misalnya skor tufulnya enggak tinggi, misalnya aku ambil skor IELTS deh. Kalau misalnya skor IELTS-nya 7,5 ke atas, bisa dimasukin. Tapi, atau 7 ke atas deh misalnya ya. Tapi kalau misalnya di bawah itu, nanti takutnya backfire. Jadi, menurut aku skor tuful, kalau memang dalam standarnya cukup tinggi, dan misalnya perusahaannya minta dan kita ngelewatin batasnya bahkan, bahkan lebih tinggi dari itu, taruh aja di bagian di resume. Tapi kalau misalnya perusahaan yang enggak minta dan nilainya misalnya kurang tinggi, menurut aku enggak usah dimasukin. Bedanya pencapaian sama prestasi. Pertanyaan yang bagus. Prestasi itu, mungkin aku balik lagi ke sini. Nah, pencapaian itu yang ada di sini. Prestasi itu yang, kalau aku juara satu, aku dapat beasiswa, itu prestasi. jadi sesuatu yang sesuatu yang kita dapatkan. Jadi, aku dapat beasiswa, aku dapat juara satu, atau prestasi misalnya tadi men-hike kelima dari tujuh summit di Indonesia. Pencapaian itu sebenarnya sama, tapi yang kita tuliskan di sini adalah pencapaian di dalam pengalaman organisasi kita. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu do differently, ataupun yang ini, hasilnya, hasil positifnya itu apa. mungkin aku nge-jelasnya nggak jelas, tapi kalau misalnya bahasa Inggris, kalau misalnya prestasi itu sebenarnya honors, pencapaian itu achievement. Jadi, itu sih sebenarnya bedanya. Kalau honors itu sesuatu yang kita dapatkan, kalau achievement itu sesuatu yang kita lakukan. lalu jumlah maksimal pencapaian tidak ada maksimalnya sih, tapi kalau saya boleh memberikan saran tidak lebih dari 3, jadi 3 bullet points. Kalau misalnya lebih dari 3, nanti akan terlalu padat. Tapi, kalau misalnya teman-teman masih berkuliah, masih fresh graph, kadang-kadang kan mungkin pengalamannya cuma satu, tapi mungkin satu itu lama, jadi bisa lebih dari itu sih. bisa mungkin 4 sampai 5 maksimal. Beberapa tugas kuliah berhubungan dengan pekerjaan dimasukin ke mana ya? Tergantung tugas kuliahnya. Ini bisa dimasukin ke dalam, aku balik ke sini. Ini bisa dimasukin ke pencapaian di bagian pendidikan. Jadi, nanti misalnya mendapatkan A untuk tugas kuliah ABCD. Kita bisa taruh di sini juga. Di bagian pencapaian di bidang pendidikan. Untuk penerimaan, jika menang sebagai winner dalam suatu ajang pageant, kalimat seperti apa yang bagus, Kak? Sebenarnya, kita bisa taruh di bagian ini ya, bagian prestasi. Kita bisa bilang bahwa second place in, atau misalnya first place in, apa? ini kan contohnya first place business hackathon, second place in pageant, atau second place in pageant competition. Kalau misalnya pageant-nya ini yang udah sekarang nasional, semua orang tahu, nggak usah dikasih deskripsi. Kalau misalnya ini pageant yang bersifat lokal, ada beberapa yang seperti itu, bisa tulis juga deskripsi atau penjelasan. Ingat, konteksualisasi. First place in pageant di kota A, misalnya, dalam kurung, competing against berapa orang lainnya. Jadi, itu bisa memberikan konteks ini itu seberapa besar, dan kita kemarin itu berkompetisinya sama berapa orang. Perusahaan lebih internet CV atas berbahasa apa? Dari pengalaman aku, kalau misalnya perusahaannya sudah mungkin cukup besar rata-rata bahasa Inggris. Jadi, hati-hati dalam penggunaan grammar, penggunaan vocab, karena rata-rata mereka juga mungkin perusahaan bukan masalah resumenya, teman-teman. Tapi, kalau perusahaannya sudah cukup besar, pastinya mereka akan mau penggunaannya itu bisa berbahasa Inggris. Sedikit lah. Sedikit berbahasa Inggris. Maksudnya, nyaman atau comfortable dengan bahasa Inggris. Karena pastinya perusahaan itu sudah mulai go internasional, ada customer dari luar, dan sebagainya. Jadi, dengan CV berbahasa Inggris kita juga bisa menunjukkan bahwa at least kita comfortable dengan bahasa Inggris. Jadi, kalau misalnya aku boleh saran, kalau perusahaannya cukup besar, pakai CV-nya bahasa Inggris. Belum memiliki pengalaman kerja dan belum mengikuti organisasi di kampus. Oke, berarti sekarang saatnya untuk mengikuti organisasi di kampus. Tapi, kalau misalnya kamu sudah memiliki beberapa achievement atau prestasi, bisa ditaruh juga. Jadi, gini, menurut aku kalau misalnya belum memiliki semuanya, taruh aja apa yang kita bisa taruh. Jangan jadinya habis itu bikin CV yang poster. Jadi, kan ini juga salah satu motivasi. Oh, bagian apa saja yang kita masih berkurang. Jadi, kita juga dalam beberapa bulan ke depan tahu apa yang harus kita fokuskan. Oke, kurang organisasi. oke, kurang pengalaman kerja. Dan banyak kok teman-teman untuk apply ke pekerjaan yang tidak memerlukan pengalaman kerja dan organisasi. Tentu saja kalau punya pengalaman kerja dan organisasi akan lebih baik, bisa membantu teman-teman. Tapi, kalau misalnya nggak ada, kita fokusin di akademisnya. Kita fokusin di prestasi lainnya. Jadi, jangan nyerah dulu. Ah, kalau ini kan cuma buat yang udah punya pengalaman kerja dan organisasi. enggak. Fokus ke bagian akademis dan prestasi lainnya. Dan secara paralel, kita udah tahu di bagian mana sih yang kita masih kurang. Nah, jadi ini difokusin nih untuk kita develop ke beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Aku Zoom, kalau belum punya pengalaman kerja dan organisasi, mungkin kamu masih di awal-awal semester nih di universitas. Nggak apa-apa. tapi kamu sekarang udah tahu kan kalau misalnya apa aja sih yang dilihat sama perusahaan. Jadi, dalam beberapa tahun ke depan itu fokusnya apa. Jadi, si resume ini nggak hanya historical, nggak hanya kita ngelihat ke belakang. Nggak hanya ngelihat apa yang udah lakukan, udah deh taruh aja di resume gitu. Tapi, dengan melihat ini, apa sih yang kita harus lakukan ke depannya? Itu sama pentingnya atau bahkan lebih penting karena kita udah merangkum semuanya dari 4 tahun ke belakang kalau misalnya kamu berlulus. Dalam bahasa Inggris, iya. Tergantung sama resume-nya sih. Kalau resume bahasa Inggris bahasa Inggris, kalau resume bahasa Indonesia bahasa Indonesia. Jadi, kuncinya konsisten aja. Walaupun yang tadi aku sempat bilang, kalau resume banyak perusahaan sekarang minta resume bahasa Inggris, jadi semuanya harus bahasa Inggris. Minimal pengalaman pas kuliah, masih graduate dan belum pernah ikut intern, apakah harus cari pengalaman dulu ikut bootcamp untuk isi resume kita. Oke. Oke. Banyak banget memang teman-teman yang nanya ini juga gitu ya. Misalnya ini pengalaman ikut bootcamp juga bisa. Tapi aku nggak mau sebut apa-apa soal bootcamp ini. Tapi pilih aja bootcamp yang tepat untuk kalian. bootcamp, ada beberapa bootcamp yang nggak murah tentunya dari segi harga, jadi be wise juga gitu. Bootcamp mana yang benar-benar bisa membantu kalian untuk mendapatkan pekerjaan. Atau ya harus cari dulu, harus pintar-pintar mencari part-time atau mencari magang yang tepat dengan resume kita yang sekarang. Belum telat kok teman-teman. Masih ada waktu, masih punya waktu. baru lulus ini berarti umurnya masih 21-22. Masih banyak waktu banget untuk membuat resume kita. Cari banyak ingat banyak banget perusahaan yang juga mencari fresh grad atau undergrad. Tunjukin bahwa teman-teman bisa melakukan sesuatu. Sambil nunggu, sebenarnya bisa juga ikut beberapa volunteering experience. Kan kalau ikut organisasi kuliah udah nggak mungkin. Ikut lomba mungkin bingung gitu ya. Tapi bisa ikut volunteering experience juga gitu. Contering experience ini yang mungkin lebih mudah untuk melihatnya gitu kan. Maksudnya untuk join lebih mudah dan juga lebih mudah untuk berkontribusi. Secara komitmen pun juga ini bukan sesuatunya 40 jam. Jadi untuk mengisi resume bootcamp bisa tapi dari pengalaman aku dan dari yang aku lihat setelah bootcamp juga bikin resume lagi gitu kan. Dan kalau di resume-nya isinya cuma bootcamp doang juga mungkin itu kurang membantu. Jadi other than bootcamp bootcamp boleh dilakukan other than bootcamp juga bisa mengikuti organisasi volunteering misalnya organisasi external. Oke ternyata banyak pertanyaannya. Tadi waktu kita workshopnya nggak banyak. Oke dua pertanyaan terakhir ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh email ke halo atkari lab atau bisa whatsapp juga. Oke Kak biasanya kita harus menunggu berapa lama ya buat tahu CV kita yang datang lanjut ke tahap wajar kerja. Oke ini agak sulit teman-teman tergantung perusahaannya tapi dari aku lihat rata-rata satu sampai dua minggu. Kalau satu sampai dua minggu nggak dikabarin kemungkinan besar yaudah kita nggak nolos ke interview. Untuk penyelesaian kursus online bisa dimasukin bagian mana ya? Oke kursus online-nya ini tergantung kursus online-nya apa tapi aku akan masukin ke bagian keahlian jadi misalnya keahlian-nya apa kursus online-nya? Misalnya career coach misalnya certified career coach bisa taruh di keahlian atau di prestasi juga tergantung sama kursus online-nya. Di bagian prestasi juga boleh. Oke mungkin aku stop sharing. Oke masih ada satu yang nanya di chat oke aku jawab aja karena nanggung. Misalnya saya lama kerja maksimal nilai saya dan semua sesuai permintaan perusahaan tapi pada saya pengumuman aku gak diterima tepat-tepat semua. Oke penyebabnya banyak banget Mada pertama apa yang diminta perusahaan di job description itu gak semuanya gak semua yang dia perlukan itu semuanya terjadi job description. Jadi contoh misalnya dia taruh beberapa fakultas yang perusahaan itu mau tapi ternyata dia memprioritaskan beberapa fakultas tertentu. Nah itu jadinya kan oh mungkin Magda gak masuk ke dalam masuk dalam list fakultas yang pertama tapi yang dia prioritaskan ternyata fakultas yang lain. Itu kan itu pertama. Kedua kan kita gak tahu perusahaan ini nyarinya berapa orang. Misalnya nyarinya 5 orang. Oh Magda ini ternyata adalah orang ke-6. Setelah udah di ranking ini kan pasti yang dilakukan adalah semua resumenya diambil lalu resumenya nanti dilihat gitu. Resumenya dari semua kandidat gitu ya dilihat dan di ranking gitu. Mana dari yang paling baik sampai yang paling kurang baik gitu kan. Carinya 5 ternyata Magda yang nomor 6. Yaudah jadi gak masuk juga. Jadi semuanya tergantung sih sama perusahaannya. Ada juga ya bisa aja kampanye perusahaannya mungkin nyarinya cuma satu udah terfulfill yaudah jadinya kita gak masuk juga. Mencari kerja itu yang paling penting adalah semangatnya. Kenapa? Karena aku dulu juga nyari kerja ya mungkin apply hampir ke 60 perusahaan yang dapat 2. Jadi 2 dari 60 cuma 3 persen gitu kan. Jadi yang paling perlu itu semangatnya. Jangan patah semangat kalau misalnya dapat rejuangan itu dulu mungkin hampir tiap hari kali. Oh ini maaf saya tidak bisa melanjutkan proses Anda ke tahap berikutnya. Itu mungkin hampir tiap hari dapat kayak gitu. Tapi kita fokus bahwa fokusnya adalah mencari kerja yang penting semangatnya pokoknya harus kerja selalu lulus. Jadi gak boleh cepat-cepat baper nih kayak aduh kan ini semuanya udah masuk tapi kenapa malah gak dapet gitu. Jadi jangan cocok-cocok baper juga banyak banget hal-hal kejadian seperti ini. Jadi tetap semangat ya Magda semoga gak terdemotivasi nih dengan satu hal ini. Oke terakhir aku minta feedbacknya kalau misalnya ada ada masukan yang bisa membuat training ini menjadi lebih baik dan aku juga mau minta maaf kalau misalnya ada salah kata atau ada yang kurang jelas misalnya terima kasih sekali lagi untuk waktunya ini kita udah over time hampir 15 menit seneng banget sama teman-teman sangat antusias banyak pertanyaan semangat untuk proses pencarian kerjanya pastinya gak mudah tapi aku yakin teman-teman disini mau meluangkan waktu satu jam loh lebih di hari Jumat pagi pasti teman-teman yang terpilih teman-teman yang semangat buat belajar terus. oke jadi aku undur diri dulu jangan lupa terus follow Instagram kita atau Telegram kita untuk update dari semua acara tanggal 11 sampai 13 bisa apply pekerjaan semuanya udah ada di situ jadi siapin resume dari sekarang jadi minggu depan bisa langsung apply kerja jangan lupa kasih tau teman-teman yang lainnya juga untuk ikut training dan juga ikut karir fairnya oke untuk itu aku undur diri dulu selamat berakhir pekan